Terima kasih telah menonton! 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 orang bule, oh pengen deh nikah sama orang Indonesia atau orang ya, nikah sama orang Asia pasti mukanya Asia gitu, kan pasti begitulah setiap orang berekpektasi tapi, honestly aku sendiri sama suami gak ada ekspektasi sama sekali, kayak anaknya pengen mirip siapa, dan aku juga gak ada ekspektasi, kalau punya suami bule anaknya harus kayak bule, enggak karena, menurut aku aku bahkan lebih, lebih beruntung lebih happy banget, punya Joy, dia mukanya gak mirip kita sama sekali, gak mirip aku, gak mirip Igor juga dia bener-bener di tengah-tengah dia warna kulitnya ke aku yang bener-bener coklat, tapi matanya bentuk mata dan rambutnya ke suami aku jadi bener-bener kita tuh mix banget ada di si Joy, dan dia juga gak coklat banget kayak aku dan gak putih banget kayak Igor, jadi bener-bener di in the middle gitu nah, tapi orang-orang selalu ngasih result, atau apa ya langsung dibulatkan kalau anaknya itu mirip siapa seperti itu ya, so intinya balik lagi ke kalian ekspektasi dari kalian apa jadi, kalau misalkan ada di luar sana yang disappointed, atau merasa apa, kecewa kok ini nikah sama bule gak kayak bule jangan berekspektasi begitu, apalagi buat kalian yang gak nikah sama bule jangan pernah berekspektasi kalian pengen nikah sama bule anaknya bakalan mirip bule karena kita gak tau yang bikin yang menjadi anak itu itu kan ciptaan Tuhan ya maksudnya mereka prosesnya itu lama dan apa sih apapun itu yang aku rasain aku hanya bersyukur aku punya anak yang bener-bener apa ya sehat dia kuat banget terus juga karakternya juga lumayan calm terus anaknya juga gak ini ya eh, saya gak boleh nak no, no, no not eat this oke jadi apapun itu komentar-komentar dari orang aku udah terima aja karena kalau misalkan ada orang yang mungkin sering di komen-komen jadi tergantung kalian juga yang menonton kalian berekspektasi apa terhadap kita atau kalian berekspektasi apa terhadap diri kalian kalau misalkan ada nih di luar sana yang mau nikah sama orang luar ada gak ekspektasi buat oh punya anak biar bule atau ingin punya anak yang ganteng atau cantik semua itu tergantung kalau misalkan ayah sebentar oh habis ya ya yeee yeee pokoknya yang tahu itu kalian dan yang merasakan itu pasti kalian jadi gak usah apa fokus sama orang lain kalau misalkan aduh gimana ya nanti anaknya mirip siapa ya apalagi yang hamil mungkin ada di luar sana yang lagi hamil jangan pernah takut apalagi yang menikah dengan orang luar atau dengan poliner pokoknya jangan pernah takut ada yang bilang oh anaknya mirip ini oh anaknya kok mukanya begini itu kan semua ciptaan Tuhan jadi jangan pernah takut deh karena semua anak itu beda-beda semua dan anak juga bisa berubah-rubah mukanya dan sampai aku aja kadang-kadang setiap hari suka liatin foto dia yang lama-lama gitu aku kaget kayak gini oh dia dulu gini ya mukanya terus sekarang kayak gini oh eh pas bulan kemarin mukanya kayak gini ada yang berubah lagi gitu setiap setiap waktunya itu pasti berubah juga gitu jadi ya wajar kalau ada orang yang menilai oh anaknya mirip ini mirip itu oh kok anaknya begini begitu gitu ya karena semua orang berekspektasi jadi dari ekspektasi mungkin yang ekspektasinya gak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu anaknya mau seperti apa jadi gak pernah jangan pernah ekspektasi ke diri kalian bakalan mendapatkan sesuatu gitu apalagi ini gitu ya yang diciptakan oleh Tuhan bukan bukan berarti kita yang harus ngatur-ngatur kita gak apa-apa kayak misalkan oh siapa tau siapa tau begini bisa kita bisa berharap tapi kita gak boleh gak bersyukur jadi aku tetap bersyukur punya anak dia sehat yang penting buat kita dia sehat dia tetap darah daging kita dia tetap apa baik anaknya baik anaknya salah aku cukup happy dengan itu jadi ya itu jadinya aku mau ngebahas tentang ini karena banyak juga yang dari ekspektasi orang-orang di luar sana terhadap anak yang dari campuran jadi ya so itu aja di video kali ini jadi buat kalian gimana ekspektasi kalian terhadap orang lain dan ekspektasi kalian untuk masa depan kalian juga jadi ya so sampai disini aja so sampai ketemu di video selanjutnya dadah